Intro Halo pemirsa Great Auto News, gue Pradana Dan di video kali ini kita bakal bahas motor helm, khususnya helm motor Nah, tentunya gue gak bakal cocok-cocok sendiri nih Kita bakal ngobrol lewat conference call Bareng narasumber yang pastinya gak bakal asing sama dunia perhelman ini Kenapa con-call? Soalnya kita harus mendukung anjuran pemerintah buat di rumah aja Supaya penyebaran virus corona bisa ditekan Emang bikin bosan sih, tapi kan semakin cepet pandeminya selesai Makin cepet juga temen-temen Great Auto News bisa riding Nah, biar gak kelamaan yuk kita sambut narasumber kita kali ini Om Agus Hermawan, owner dari toko spesialis helm motor, Juragan Helm Halo om Halo bro Nah, ini kita ngomongin kesibukannya dulu kali ya Om, kesibukannya sekarang apa nih om? Ya, sekarang ini sih kita masih operasional di toko Ya, tapi memang toko kita semua itu tutup Ya, jadi dari sejak bulan lalu tanggal 23 Maret Itu semua toko kita tutup Jadi kita hanya operasional untuk jualan online aja Ya, jadi Temen-temen yang memang masih mau beli helm, kita bisa kirim Pake Gojek, pake Grab, pake Ojo lah ya Atau yang luar kota masih pake Ya, JNE lah atau yang lainnya Jadi kita tetap operasional dari dalam Tapi untuk pintu semua ditutup ya Jadi, saya kasih lihat sedikit Nah, ini contohnya Kita, gerbang semua kita tutup Gitu bro Kan masih bisa beli nih Karena kalau misalkan mau beli helm kan Walaupun mereka mikirnya ke mereknya, ke fitur segala macam Biasanya yang jadi penghalang nomor satu tuh budget Nah, saya mau nanya nih om Eh, om apa bro nih manggilnya nih Bro aja deh Bro ya, udah deh Nah, bro, apa Helm entry level Mid-range sama high-end itu Harganya dirantang berapa sih biasanya? Kalau kita yang Apa namanya, low-range Itu ya mungkin di bawah 1 juta Itu kita ada merek Zeus Zeus itu Sebenarnya merek dari Taiwan Tapi mereka produksinya Fabriknya semua ada di Vietnam bro Jadi memang masih 100% import Itu harganya sih mulai dari Kalau model-model vintage Atau model klasik Itu Rp310.000 Itu yang paling murah Lalu ada full face dari sekitar Rp680.000 sampai Rp820.000an Itu sih yang under Rp1 juta Walaupun merek Zeus itu Itu juga ada sih yang premiumnya Jadi ada yang Rp2 jutaan Rp3 jutaan Bahkan Rp4 juta yang Bahan-bahan karbon Ya Mid-range Mungkin kita ada di sekitar Rp2 jutaan Rp3 jutaan Itu ada merek Aero Aero Valor Ya itu masih Rp2 jutaan Rp2 jutaan Nolan juga banyak Yang di harga Rp3 jutaan Sampai Rp4 jutaan Itu banyak banget Lalu untuk premiumnya Untuk yang di atasnya Yang pastinya yang di atas Rp5 jutaan Itu ada HGC yang Arpa series Yang tadi Kasih lihat Yang putih Ya Itu Rp11 Pro Itu harganya Rp4 jutaan Rp7 jutaan Itu sudah Sudah top of the line Jadi ya kita Anggapnya memang Sudah premium Sampai Ada yang Shui atau Array Yang belasan jutaan Juga sih bro 12-13 jutaan Juga ada Jadi kan apa Ngomongin entry level nih Murah Di bawah 1 juta Tapi ada gak sih Helm yang terlalu murah Oke Kalau mungkin Maksudnya yang Beredar di luarannya Kita sih memang Yang tadi saya bilang Jadi kita hanya jual Paling murah itu Rp310.000 Kalau di luaran sih Ya saya sering lihat Yang mungkin harganya Ada Rp80.000 doang Ada yang Rp90.000 Kebelan sih kita memang Gak pernah jual Zaman dulu banget Mungkin ada beberapa Merk lokal Yang memang Khusus Di harga-harga segitu Tapi saya gak pernah Tahu jelas Quality-nya Karena Quality itu sebenarnya Hanya bisa dibuktikan Melalui Uji ya Uji laboratorium Jadi Mungkin aja Mereka juga Sudah punya Sertifikat SNI Ya kan Di Indonesia Tapi Mungkin bukan Untuk tipe tersebut Bisa aja Untuk tipe lain Tapi mereka Sengaja bikin Low cost Yang sebenarnya Mungkin ya Dalam arti Gak sesuai dengan Standar SNI tersebut Berarti bahayanya Helm yang terlalu murah Itu Gitu ya Takut gak sesuai standar Betul Itu kan Ya memang ketakutan Maksudnya dalam artian Tapi tetap Harus dibuktikan Melalui Tes Atau uji Di laboratorium Yang memang Capable untuk Tes SNI bro Jadi Saya gak bisa bilang juga Oh Itu jelek Atau Satu merek jelek Saya gak Gak punya Capability Untuk Menyebutkan hal-hal Tersebut Tapi memang Kembali lagi Ke customer Ya Karena Beberapa merek Terutama Merek-merek Yang memang Sudah terkenal Terutama Atau dipakai Di Ya Yang gampangnya Mungkin Yang dipakai di MotoGP Ya kan Di SBK Atau di MXGP Nah itu Merek-merek Yang memang Punya Apa ya Punya Reputasi Untuk membuat Helm yang baik Jadi bukannya Terus Yang Gak pernah ikut Atau gak pernah Sponsorin MotoGP Juga jelek Bukan Ya Tapi itu salah satu Tanda aja lah Bahwa mereka Memang Memproduksi Helm yang baik Gitu aja bro Ya Berarti Helm-helm yang di Emperan Jauh-jauhin ya Helm yang dijual di Emperan Ya karena memang Baiknya Beli dari Toko helm Yang memang Punya Apa ya Sudah punya nama baik Ya Terus juga Yang jelas Dealer resmi Jadi Merk di Indonesia Kan banyak banget Tapi sebaiknya Memang Beli di Toko-toko Resminya Atau Dealer resmi Tadi kan Ada helm tuh Ada yang mulai 300 ribu Ada yang sampai Belasan juta Nah yang aja nih Kita ngomongin Fulfest deh Apa jenis helm yang paling aman Tadi kan paling murah 680 ya Oke Nah Bedanya helm 680 itu 700 ribu lah Bedanya helm 200 ribu sama 7 juta tuh apa sih Oke Nomor satu sih Dari Biasanya dari bahannya Ya Nomor satu bahan Lalu nomor dua Pasti dari merek Atau brand Ya Jadi Dua hal itu Yang memang Pastinya Apa ya Membedakan Helm Yang istilahnya Lebih murah Dengan yang lebih mahal Itu bedanya Ya Dari bahan Dan dari kualitas juga Bahan itu berarti Mungkin yang Murah tadi 600 Let's say 700 ribu Atau 1.001 juta Itu masih Termoplastik bahannya Termoplastik Atau ABS Atau polikarbonat Biasanya disebut Ya itu memang Bahan yang standar Kalau memang Fabriknya bisa bikin yang bagus Dan sudah melewati Standar yang Ditentukan ya Misalnya di Indonesia Ada SNI Di Eropa Ada ICE Ada Snell mungkin Ya Selama ada standar itu Berarti bagus Ya Lalu yang Bahan-bahan lebih mahal Atau Lebih Luxurious Itu Ada fiberglass Dan ada karbon Nah itu Biasanya yang Kalau sudah harga 7-8 jutaan Itu Sudah pasti minimal Itu fiberglass Atau Karbon Kompositif Atau karbon Ya Jadi itu yang Membedakan Lalu Lainnya Merek Merek juga Memang Salah satu Yang Membedakan Banget Jadi misalnya Let's say Kita ada Zeus Yang memang Harganya kan Harusnya lebih terjangkau Tapi mereka juga ada yang Dari bahan yang karbon Itu 3-4 jutaan bro Ya untuk Tapi kenapa Mungkin yang Merek lain Merek Eropa Misalnya Let's say Ada Aero Atau Ada X-Lite Kenapa karbon Itu harganya 7-9 Bahkan 10 jutaan Nah itu Yang membedakan Pasti merek Ya Jadi Merek Dan Masing-masing Merek itu Juga punya Apa ya Research Dan development Juga tersendiri Jadi misalnya Zeus mungkin Karena mereknya itu Kalau di Indonesia Masih baru juga Mereka juga Belum Belum punya research Mungkin untuk Balap Ya Mungkin misalnya Let's say Di MotoGP Tapi kalau kayak Aero Atau X-Lite Mereka juga Sudah Invest Banyak Di Sponsor Pembalap Ya Misalnya di MotoGP Di MXGP Di Superbike Nah Mereka kan Kalau sponsorin Pembalap Bukan cuman Sponsor Dalam artian Gak cuman Ngasih duit Ngasih helm Tapi mereka juga Butuh Feedback Dari pembalap Pembalapnya ini Nah itu Merupakan Aset besar Bagi Si Pemilik Merek Tersebut Ya Jadi itu kan Feedback Oh Apakah Aerodinamisnya Udah bagus Walaupun Di laboratorium Mereka punya Lab sendiri ya Atau wind tunnel Tapi Mereka harus punya Feedback Dari pembalap Pembalap Nah Ini dia Fabrikan mereka Mengeluarkan duit Sedemikian besar Bermiliat-miliat Untuk Support Atau Sponsorin pembalap Untuk mendapatkan Feedback ini bro Ya Ya kan Dan Mungkin Gak cuman Satu dua Pembalap Tapi banyak Misalnya Ada yang Di Superbike Ada yang di MotoGP Ada yang di Moto2 Moto3 Bahkan Di Di kategori lain ya Misalnya Di motocrossnya Di adventurenya Jadi Mereka Banyak Mengeluarkan Dana Yang cukup besar Dan itu Dikembalikan lagi Dari Harga jual helmnya Kenapa Harga jual helmnya Itu bisa lebih Mahal Mungkin Kalau orang awam Kan Pemikirannya cuman Angkos produksinya Padahal murah Misalnya Kayak gitu Mungkin Angkos produksinya Sama Tapi Yang membedakan Yaitu Mereka Sudah banyak Meluarin Dana Untuk Research Untuk Desain Untuk feedback Feedback Dari pembalap Pembalap Itu Lalu Belum lagi Mereka kan Juga Bikinnya Desain Itu kan Trial Trial Dan error Jadi Harus dirubah Terus Ada juga kan Mungkin Kayak Contohnya Itu HJC HJC Mereka Dari beberapa Tahun yang lalu Mereka Bikin Satu Tipe Yang memang Khusus dipakai Oleh pembalap Mereka Mereka Bikin Untuk Umum Gak Diproduksi Untuk Umum Nah Itu Juga Cara Mereka Belajar Untuk Mencari Feedback Dari Pembalap Pembalap Nah Mungkin Aja Feedback Dari Pembalap Itu Nanti Di Implementasikan Di Desain Yang Akan Diproduksi Untuk Umum Kurang Lebih Kayak Gitu Oke Tapi Misalkan Buat Harian Cukup Yang Mana Oke Sebenernya Kalau Dibilang Untuk Harian Sebenernya Balik Lagi Ke Budgetnya Ya Ke Budgetnya Dan Ke Apa Ya Ininya Si Apa Namanya Pilihannya Sendiri Juga Misalnya Oh Saya Suka Yang Mungkin Yang Runcing Runcing Ya Kan Apa Tipenya Lebih Sport Atau Ada Juga Orang Yang Mungkin Yang Lebih Mature Yang Lebih Dewasa Oh Saya Nggak Mau Yang Terlalu Desain Tajem Tajem Yang Agak Ngebulat Warnanya Polos Nah Itu Semua Memang Apa Semua Kembali Ke Pilihan Kebutuhan Dan Budgetnya Si Customer Sendiri Berarti Ter老 Direkti Bagus Tujuh Ketak Tujuh Bersambung Tujuh Seperti Apa Full Face Moment phase modular atau adventure budgetnya berapa nah yang penting itu biasanya budget jadi kalau customer udah ngasih tau budgetnya ke saya misalnya oh budget saya dua jutaan tau oh budget saya di bawah satu juta aja om nah itu kita lebih gampang untuk ngasih pilihan atau alternatif ke customer semua jadi kadang kan ada juga yang nanyanya om saya mau helm yang apa terjangkau dong saya nggak tahu tuh terjangkau nya orang kan beda-beda juga ya iya atau saya pengen helm yang kantong pelajar aduh pelajarnya pelajar mana dulu nih iya kurang lebih kayak gitu jadi biasanya pasti nomor satu saya balikin ke customer budgetnya berapa atau modelnya seperti apa berarti selama budget apa budgetnya masuk dan helmnya apa sesuai standar lah nggak masalah ya mau harian mau pakai apa iya nggak masalah kalau misalkan helm apa helm mahal itu perawatannya mahal juga nggak sih lu anak cup ini anak-anak